Terima kasih Pak Ponijan, terima kasih juga Pak Adi, ya sudah cukup lama kita tidak sepanggung bertiga ini ya. Kali ini kita bisa bertiga, ya kita biasanya kalau bertiga joknya agak unik-unik, mudah-mudahan nanti ikat pinggang Anda pada kenceng semua sehingga waktu ketawa nanti tidak lepas giginya. Ya kalau ikat pinggangnya kenceng kan giginya jadi juga ikut kencang. Ya saya ucapkan terima kasih kepada Panitia yang sudah 11 kali memberi kesempatan kepada kita ya untuk hadir terus dimulai dengan DJ Tia yang bertenda beberapa kali sampai akhirnya ke gedung-gedung dan akhirnya ini yang luar biasa sekali. Ya hebat sekali. Ya mudah-mudahan nanti tahun depan Anda masih belum bosan, karena 11 kali ketemu ya termasuk agak bosan loh lama-lama mestinya ya. Ya kali ini juga saya ditemani oleh Suhu dan Bante yang demikian luar biasa juga, beliau dari tempat yang jauh dan hadir kesini dan tentu saja saya ditemani oleh Anda semua yang dari tempat yang jauh kesini juga. Ya terima kasih atas kehadiran Anda. Sudah-sudah tema kita memang luar biasa dan sebetulnya saya senangnya dengan Pak Adi adalah karena Pak Adi selain sebagai hipnoterapis, beliau juga belajar tentang otak, tentang cara kerja pikiran, kemudian juga beliau ahli meditasi dan luar biasa sekali. Sebetulnya saya ini sudah tidak diperlukan untuk ngomong di sini. Karena apa yang saya sampaikan ini jatahnya sudah diambil semua oleh beliau. Malah beliau mengutip lagi kata-kata saya tadi yang sudah dikaset. Jadi saya ngomong apa lagi Pak Adi? Ini enaknya jadi pembicara pertama adalah selalu menghabiskan porsi yang lain. Makanya kalau Anda makan, makanlah yang pertama karena itu dagingnya masih full, telurnya masih banyak. Nah, kalau yang terakhir seperti saya ini tinggal kuahnya saja. Ya, tapi tidak apa-apa, kuah-kuah masih enak juga. Sudah-sudah mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Adi tadi, bahwa hidup adalah masa kini. Atau hiduplah di masa kini. Waktu saya membaca hidup di masa kini, saya pikir, loh ini masa kini. Masa kini berarti dibandingkan dengan masa zaman dinosaurus. Atau dibandingkan dengan zaman nanti di masa depan, zamannya Star Trek misalnya. Tapi setelah saya dengar dari penjelasan Pak Adi, ini untungnya pembicara kedua. Setelah mendengarkan penjelasannya Pak Adi, oh ternyata maksudnya hidup saat ini. Karena kata masa itu panjang. Saat itu pendek. Nah, kalau hidup di masa sekarang, ya sekarang ya zaman inilah. Zaman ada air datang waktu orang ngomong ini. Inilah hidup di zaman sekarang. Ini, ini, ini. Mari, mari, mari. Silahkan. Oke. Ini cerita mendadak ini. Baru, baru mikir zaman gini ini apa ya? Wah ini. Zaman pembicara dikasih waktu pas baru ngomong. Ini nanti jadi iklan soalnya kalau di mereknya ke depan. Pesan sponsor, sungkan saya. Jadi saya tutupi bunga lah. Sudah-sudah, hidup di masa kini mungkin maksudnya adalah saat ini. Itu memang merupakan satu hal yang unik sekali. Kenapa demikian? Karena manusia hanya punya saat ini. Dia sudah tidak punya masa lalu. Anda yang sekarang di sini. Sebetulnya Anda sudah tidak punya waktu di jam sebelas siang tadi. Anda tidak punya. Anda sudah kehilangan waktu yang jam sebelas. Kenapa? Karena waktu yang jam sebelas tadi hanya kenangan. Sebaliknya Anda nanti yang jam 4 sore, itu Anda juga belum punya. Karena Anda belum tentu nyampe jam 4 sore. Anda belum tentu nyampe. Apalagi saya. Jadi, saudara-saudara, kita hanya punya saat ini. Bukan masa ini. Saat ini. Saya katakan saat adalah karena waktunya itu lebih pendek daripada detik. Saudara-saudara, kalau Anda punya stopwatch. Stopwatch Anda pencet. Klik. Itu kan ada detik yang berjalan. Satu, dua, tiga, empat. Dan seterusnya. Begitu ya. Tapi di samping detik itu, ada per 100 detik. Jalannya cepat. Anda tidak bisa lihat itu. Tidak bisa lihat. Kalau sudah klik begini baru tahu. Oh, 5 detik lebih 27. Tapi kalau tidak dimatikan, Anda tidak bisa lihat. Anda hanya ikut kedip-kedip. Apa itu? Nah, saudara-saudara, kita ini hidup bukan hanya per detik. Saya katakan saat itu, bisa seper seratus ini. Bisa lebih kecil lagi. Karena di dalam bentuk pikiran, pikiran bisa muncul, dalam satu detik, bisa satu miliar pikiran. sepuluh pangkat sembilan. Tugas Anda menjawab, bukan saya. Anda. Jadi kecepatannya sepuluh pangkat sembilan. Ini tadi baru sepuluh pangkat dua. Anda sudah tidak bisa lihat. Ini sepuluh pangkat sembilan itu. Wah, kayak apa coba. Dan itu adalah saat yang Anda miliki itu. Dan itu bergerak terus. Cepat sekali, cepat sekali, cepat sekali. Sampai orang saking cepatnya tidak menyadari bahwa hidupnya itu berubah. Saudara-saudara, kalau Anda melihat sekarang anak Anda, siapa yang sudah punya anak? Siapa yang sudah punya anak? Saya heran, ada bapak-bapak juga mengangkat tangan seperti Pak Ade. Termasuk Pak Ponijan. siapa yang sudah punya anak? Mestinya kan banyak wanita yang mengangkat tangan. Istri saya, Bante, mestinya begitu. Istri saya. Saya heran ini. Ini orang dua ini mengangkat tangan juga. Bapak lagi Anda. Yang dua saja, yang S3 loh ini. maka ikat pinggang harus dikencengin sungguhan. Ini sudah mulai ini soalnya. Nanti sampai ketawa saya jatuh dari kursi saya enggak tahu lagi ini. Kita jokingnya soalnya waneh-aneh. Saudara-saudara, jadi sekarang, kalau Anda sudah punya anak, maka Anda lalu coba lihat ukuran umur Anda itu bertambahnya itu dari anak. Anda enggak merasa kalau umur bertambah. Rasanya masih muda saja. Rasanya masih kuat saja. Padahal gigi sudah mulai goyang. Pandangan mata sudah enggak kelihatan. Telinga sudah enggak begitu dengar. Pikiran apalagi sudah banyak lupa. Tapi kadang kita tidak mau menerima itu sebagai kenyataan. Tapi begitu kita melihat anak, saudara. Langsung kita tahu, dulu anak ini masih bayi. Sekarang sudah besar. Sudah perguruan tinggi. Malah sudah menikah. Sudah punya cucu. Sudah sedemikian banyak waktu yang saya lewati. Tapi karena kecepatannya tinggi, kita enggak merasa seolah-olah kita itu masih muda. Ini yang membuat orang sakit jantung. Karena dia masih lari kenceng. Dikiranya masih umur 20 tahun. Padahal sudah 70. Lari kenceng. Jantungnya enggak tahan. Hamsiong. Itu kalau tadi kan kaset. Kaset kan diputer ya. Kayak pakai pinsil itu tadi. Kalau Pak Adi cerita tentang mobil. Mobil yang masih manual. Mobil masih manual. Itu kira-kira kalau kita ya ke tahun 70-an ya. Tahun 70-an itu masih manual semua. Nah, kemudian, saudara. Sudah di masa ini, masa ketika orang menyiapkan air di saat sedang ceramah, bukan sebelum, itu mobil yang sudah tahun 70-an itu digas jalan 120. Apa jadinya, saudara? Jakarta, Bekasi. Yang nyampe Bekasi. Cuma kursinya saja. Entah kemana sudah itu. belakangnya lah, bodinya lah, sudah berceceran di tol. Kenapa? Karena umur sudah di tahun 70-an. Umurnya mobil sudah tua. Hacer terus, hacer terus. Kelontrang. Apa itu? Oh, kenal pot. Sampai Bekasi sungguhan cuma tinggal kursinya. Semua sudah habis. Sama dengan badan kita, saudara. Badan kita ini sudah lahir puluhan tahun. Kemudian kita digaspol terus, gaspol terus. Tidak menyadari kalau hidup itu berubah. Rontok langsung. Cantungnya lepas. Gigi. Wah, gaya masih makan. kerupuk apa makan, apa yang keras itu. Kacang siang hei. Gigi. Kak. Giginya lepas. Kacangnya tetap. Aneh sekali, saudara. Ikan koi saja suka. Kacang siang hei. Gigi kita kalah. Nah, saudara-saudara. Inilah sebabnya. Maka kita harus menyadari bahwa hidup adalah saat ini. Kita hanya punya saat ini. Dan karena kecepatannya luar biasa, maka seperti yang saya katakan di kaset yang pernah didengarkan oleh Pak Adi. Tetap saya harus ulang di sini. Kita harus menyadari dengan saat ini saya sedang apa. Karena ini fokus yang paling sederhana. Kata-kata ini ditanyakan oleh orang yang disuruh meditasi tidak punya waktu katanya. Datang ke wihara, dia tanya, Bante, bagaimana caranya meditasi tapi tanpa meditasi. Saya lalu ingat kalau di Jawa Timur orang bertanya begini, Pak, beli rujak cingur tanpa cingur, Pak. Ada itu ya, di Jawa Timur. Rujak cingur Anda tahu? Cingur tahu? Apa cingur? Hidung. Berarti Anda sudah mulai bisa bahasa Jawa. Karena cingur adalah bahasa Jawa yang agak kasar itu. Hidung. Jadi rujak cingur berarti rujak dari cingurnya sapi, hidungnya sapi. Plus dalemnya. Sama hitamnya soalnya. Bagi Anda yang suka rujak cingur, silakan menikmati asin-asinnya itu. Tapi bagi yang tidak suka, dia mengatakan, beli rujak cingur, Pak, tanpa cingur. Anda boleh bayangkan itu. Beli bakso, Pak, tanpa bakso. Beli mie, Pak, tanpa mangkok. Betul? Betul. Mie kan pakai piring. Bagaimana? Mie pakai piring, saudara. Bukan pakai mangkok. Nah, saudara-saudara, sama dengan meditasi. Bante, saya ingin meditasi. Tapi tanpa meditasi. Wih, enak sekali. Saya juga mau tuh gitu. Tapi kalau saya jawab gitu, wah, pelanggan pergi nih. Jadi terpaksa saya katakan, bisa, bisa. Segampang, mudah. Pembeli adalah raja. Jadi orang yang datang ke wihara, bagi saya adalah raja saya. Jadi apa istilahnya, your wish is my command. Sedikit, sedikit belajar. Walaupun ngawur-ngawur. Istilahnya begitu. Jadi apa yang kamu inginkan, adalah perintah bagi saya. Jadi dia mengatakan, saya ingin meditasi tanpa meditasi. Bisa. Bagaimana caranya? Ulang kata-kata. Saat ini, saya sedang apa. Kamu nyetir mobil, ulang kata itu. Kamu jalan, ulang kata itu. Kamu makan, ulang kata itu. Kamu main HP, ulang kata itu. Kamu ngomong sama pasangan hidupmu, ulang kata itu. Jadi kalau kamu ngomong sama pasangan hidup, mungkin cuma ngomong. Saat ini sedang apa? Saat ini saya sedang apa? Lah saya kok gak bisa ngomong. Lah iya, kamu ngulang aja kata itu. Tapi maksudnya adalah, ngulang kata-kata, saat ini saya sedang apa? Ngomong dengan pasangan hidup, jangan manggil nama yang lain. Misalnya mamahnya, anaknya. Jadi fokus. Nah, itu adalah meditasi tanpa meditasi. Supaya kita hidup saat ini. Karena saat ini saya sedang apa? Tadi saya sudah ke sini. Nanti saya belum tentu ke sini. Saat ini saya sedang apa? Itu adalah kunci hidup saat ini. Nanti kalau dalam meditasi, sebetulnya itu hanya pengulangan aja. Saat ini saya sedang narik nafas. Saat ini saya sedang membuang nafas. Saat ini narik nafas. Saat ini buang nafas. Pikiran ke tempat lain, pasti berbicara masa lalu dan masa depan. Tempat lain, aduh kemarin, gini-gini, tarik lagi. Saat ini saya sedang apa? Nafas masuk, nafas keluar. Pikiran ke tempat lain, pasti berbicara masa lalu atau masa depan. Kita tarik lagi. Oh nanti bagaimana ya? Kita tarik lagi. Masuk, keluar. Masuk, keluar. Itu prinsip hidup saat ini. Hal yang penting dalam hidup saat ini adalah, kita tidak menolak masa lalu. Kita tidak menolak masa lalu. Anda pernah ada di jam 11. Walaupun sudah tidak bisa di jam 11. Kalau jam 11 Anda ulang lagi besok, maka Anda hanya mengulang peristiwa, tapi tidak mengulang waktunya. Karena besok misalnya kita mau kumpul lagi di sini, bisa. Kita hanya mengulang peristiwa, tapi tidak mengulang waktu. Karena waktu berjalan cepat sekali, tidak pernah kembali. Tidak pernah terulang. Saudara-saudara, makanya kalau ada orang mengatakan, saya sudah salah sama kamu ya, oke lah, kita mulai dari awal lagi ya, mulai dari awal. Tidak bisa. Kita hanya mengulang peristiwa, tapi waktunya sudah lewat. Kita mulai dari awal, oke, saya panggil kamu apa lagi? Ya, kita anggap kenalan ya, oke, kita salaman-salaman. Tapi tetap kita sudah pernah kenal. Dan kita salaman waktu kenalan itu, lima tahun yang lalu. Sekarang, kita sudah umurnya bertambah lima tahun. Hanya mengulang peristiwa, tidak bisa mengulang waktu. Karena itu, saudara, waktu sangat berharga sekali. Nah, sekarang, saudara, kita punya masa lalu. Cuma masa lalu itu, hanya dijadikan pelajaran. Karena dia sudah saat ini yang sudah lewat. Masa lalu yang baik, jadikan pelajaran di masa sekarang. Supaya tambah meningkat. Ini untuk transformasi diri. Masa lalu yang negatif, kita perbaiki saat ini. Untuk transformasi diri. Masa depan, nanti sore, mungkin kita masih punya saat ini yang belum datang. Nanti sore yang akan bagus, mulailah saat ini. Nanti sore yang tidak bagus, mulailah diperbaiki saat ini. Sehingga, saudara, hidup pada saat ini bukan menolak masa lalu dan masa depan. Tetapi hidup saat ini adalah memperbaiki masa lalu, membangun masa depan yang lebih baik lagi. Ini kuncinya transformasi diri sekarang, saudara. Sekarang apa yang bisa kita transformasikan? Diri kita ini bagaimana? Kalau nanti yang tentang hidup saat ini, kita akan kembangkan dalam diskusi yang cukup panjang. Nanti kita bisa latihan meditasi 2 jam. Bisa. Nanti dalam diskusi kita boleh tanya, Bante bagaimana latihan meditasi? Oke, kita akan melalui meditasi bersama sampai jam 8 malam. Bisa. Tidak ada problem. Satu pertanyaan, selesai jawaban sampai jam 8 malam. Oke. Nah, saudara-saudara, sekarang apa yang kita bisa transformasikan? Manusia ini terdiri dari badan dan batin. Maka, transformasinya, ini juga bagian badan dan batin. Apa itu, saudara? Hal yang pertama, kalau kita sudah tahu hidup adalah saat ini. Maka, kita lebih mudah menerima tubuh kita dalam kondisi kekinian. Saat ini. Saudara-saudara, umur ini cepat sekali bertambah. Dan anehnya dunia ini, saudara. Ketika umur bertambah, penyakit ikut bertambah. Hampir tidak pernah saya ketemu, umur bertambah, penyakit menurun. Tapi penyakit juga bertambah. Nah, saudara-saudara, kalau kita tidak bisa hidup pada saat ini, kita sulit menerima kondisi tubuh kita yang makin reot, makin uzur, makin peot. sulit sekali menerima, saudara. Ini bagian dari transformasi diri sekarang. Bahwa sekarang, saya sudah, kalau mau jalan, misalnya dulu, saya jalan, rumah saya misalnya di lantai tiga. Saya jalan naik tangga, bisa set 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 set. Lima menit, sudah sampai lantai atas. Tapi ketika umur bertambah, saudara, lima menit, baru, tiga anak tangga. Aduh, aduh, aduh. Ngeri sekali, saudara. Dan kalau kita tidak mau hidup pada saat ini, kita selalu berbicara masa lalu, dulu waktu aku muda, naik sepuluh lantai, mudah. Anak-anak, kamu, kecil kamu. Begitu anaknya pintar menjawab, buktinya sekarang, buktinya, jangan ngomong masa lalu, masa lalu, sekarang, ayo, balapan. Tiga anak tangga pun, kita berat sekali. Encoknya lah, punggung inilah, pinggang itulah, lutut inilah. Saudara-saudara, tapi begitu kita menyadari hidup adalah saat ini. saat ini, aku hanya mampu ini. Maka, saya bisa, mensyukuri apa yang masih bisa aku lakukan. Dan tidak menyesali, apa yang sudah hilang dari diriku. Apa yang sudah hilang dari diriku? Kemampuan untuk melangkah dengan cepat. Apa yang masih aku syukuri, walaupun lambat, aku masih bisa melangkah sendiri. Tidak perlu digendong, tidak perlu kursi roda. Aku masih bisa berjalan sendiri. Saudara-saudara, ketika kita bisa hidup pada saat ini, pola pikir kita menghadapi badan kita ini. Begitu kita bisa menerima yang masih kita miliki, tidak menyesali apa yang sudah hilang dari diri kita. Hidup ini sungguh menyenangkan. Sungguh merupakan satu keberkahan ketika kita hidup sampai saat ini. Ada satu orang yang saya pernah temui, umurnya sudah 70, giginya sudah seperti bayi lagi. Kata orang karena siklusnya memang begitu. Dulu bayi belum punya gigi, begitu umur tua, kembali seperti bayi. Tak punya gigi. Habis giginya. Saudara-saudara, pada waktu itu saya masih agak muda dan saya bertanya, bagaimana kamu bisa merasa nyaman dengan tanpa gigi? Dia mengatakan, iya, saya walaupun tanpa gigi, saya makan kacang masih bisa. Maksudnya gimana? Orang-orang makan kacang tidak dinikmati. Apalagi sambil nonton televisi. Bluk. Saya ketika makan kacang, satu kacang, dua film, belum habis. sungguh-sungguh nikmat. Dan ngirit. Dan tidak kena asam murat. Kacangnya sama. Tapi bebas asam murat. Saudara-saudara yang makan banyak-banyak, plakluk-plakluk, apa itu yang anda lakukan? Anda hanya mengulang, mengulang, mengulang. Rasa itu anda ulang. Itu yang letakkan anda enak. Sampai anda makan banyak. Itu hanya mengulang kok. Betul kan? Hanya mengulang kok. Enak ya. Ketelen lagi. Mau dikeluarkan sungkan. Sayang. Masukkan. Akhirnya masukkan lagi. Masukkan lagi. Lama-lama perutnya enggak tahan. Keluarkan. Masukkan lagi. Saudara-saudara, itu pengulangan. Tapi bagi orang yang enggak punya gigi, tidak perlu mengulang. Dia terus. Dua film saya ngomong. Dua film itu berapa? Empat jam. Sampai kacangnya bosen di mulut. Lumer sendiri. Bagi kacang yang belum bosen, keluarkan. Ganti yang baru. Jadi dalam semalam contoh, dua butir kacang, sudah cukup. Semua orang menghabiskan seperempat kilo. Dia cuma dua butir. Saudara, hari itu saya tidak mengerti, karena saya masih muda dan bergigi. Tapi setelah saya usia makin bertambah seperti hari ini, itu menjadi perenungan. Betul. Dia tidak perlu menyesali gigi yang sudah hilang. Tapi dia, mensyukuri apa yang dia masih miliki, yaitu punya kesempatan. Mengulung kacang. Lima jam per butir. Saudara-saudara, kalau Anda sekarang, masih sering menyesali apa yang hilang dari tubuh Anda, maka Anda belum bisa hidup saat ini. Tapi begitu Anda sudah bisa mensyukuri apa yang Anda miliki, di samping yang sudah hilang itu. Entah gigi yang hilang, ketajaman mata yang berkurang, telinga yang berkurang ketajamannya, pola pikir yang mungkin makin lambat, dan lain sebagainya. Ketika Anda selalu menyesali apa yang sudah hilang itu, Anda hanya berbicara masa lalu. Dan nanti Anda takut dengan masa depan, nanti makin tuh aku gimana ya, aku makin tidak punya apa-apa ya, aku semua hilang semua. Tapi begitu Anda hidup saat ini, tubuh Anda kaya apapun juga, Anda bisa terima sebagai kenyataan. Dan itu bagian dari transformasi diri di bagian tubuh. Kemudian saudara, transformasi diri yang kedua adalah bagian pola pikir. Saudara-saudara, ketika pola pikir kita ini tidak berubah dari dulu sampai sekarang, seperti yang dikatakan oleh Pak Adi tadi, ada orang-orang mengatakan, aku memang sudah dari sonoknya begini, dan orang itu bangga dengan cara seperti itu. Dah dari sonoknya, dari sonoknya, kita harus bertanya, umurmu bertambah, kenapa watakmu tidak berubah? Berarti kamu tidak belajar dalam kehidupan ini. Kalau di dalam dama, orang semacam ini, dikatakan seperti sapi, hanya daging yang bertambah, umur, karena umur bertambah, daging mesti bertambah. Anda yang mau belajar untuk diet, kalau sudah umur 40 ke atas, berat sekali. Rasanya makan sedikit saja, kok nambah lagi ya? Nambah lagi, nambah tidak makan, tidak makan, tambah besar. Aduh, minum segelas air manis saja, sudah tambah gemuk lagi. Saudara-saudara, umur bertambah, daging bertambah. Tapi kalau kita tidak belajar, batin kita tetap seperti 15 tahun yang lalu, tetap seperti waktu kita masih lahir dulu. Berarti kita hanya seperti sapi. Sapi itu saudara, ketika, sayangnya Anda tidak punya sapi di rumah ya, Ya, saya contohkan ikan koi saja lah. Karena cerita-cerita kitab sujinya sih sapi ya. Tapi saya ubah karena Anda semua bukan peternak sapi. Siapa yang punya ikan koi? Tidak ada. Anda pelihara ikan koi cuma di televisi ya. Nonton, nonton itu ya, apa itu? Discovery Channel. Discovery Channel itu ya. Tidak ada yang punya binatang di rumah. Kucing? Kucing? Anjing? Tikus? Hah, siapa tahu Anda pelihara tikus karena terpaksa. Oke, tikus. Saudara-saudara, tikus yang Anda pelihara, atau kucing yang Anda pelihara, anjing yang Anda pelihara, ikan koi yang Anda pelihara, ikan koi dari sekelinking, sampai sepaha besarnya. Selama itu, ikan koi tidak pernah meminta menu makanan yang berbeda. Bosan. Aku dari kecil makanannya palet terus. Bosan. Tolong belikan rujak dong. Tidak ada. Koi tidak mau begitu. Artinya apa? Umur bertambah, daging bertambah, kecerdasan tidak bertambah. Aku bosan, di dalam kolam terus, ajak aku dong jalan-jalan ke mal. Tidak ada juga. Saudara-saudara, manusia yang bangga dengan masa lalunya. Aku memang sudah begini, wataknya dari kecil. Itu adalah seperti ikan koi ini tadi. Hanya umur bertambah, daging bertambah. Kebijaksanaan tidak. Tetapi kalau orang tahu hidup adalah saat ini. Dan saat ini, saudara, seper miliar detik ini. Itu cepat sekali dan belum tentu dalam satu miliar detik ini. Seper miliar ini bisa nyampe satu detik. Artinya saudara, kematian itu bisa datang setiap saat. Tak diketahui. Kalau kita lalu menyadari hidup hanya ada saat ini. Tadi adalah saat ini yang sudah lewat, nanti adalah saat ini yang belum tentu datang. Kalau begitu aku hanya punya saat ini. Kalau aku hanya punya saat ini, maka di dalam hidup ini, aku harus mengisi dengan yang terbaik yang aku bisa miliki. Karena aku tidak bisa menunda. Aduh, besok ajalah mau berbuat baik. Besok kalau aku masih hidup. Kalau tidak, saat inilah aku harus berbuat baik. Ah, besok ajalah aku minta maaf sama dia. Ya, kalau besok masih hidup. Kalau tidak, saat inilah aku harus minta maaf kepada dia. Saat inilah aku harus berbuat baik dengan badan. Saat inilah aku harus berbuat baik dengan ucapan. Saat inilah aku harus berbuat baik dengan pikiran. Pada saat kita selalu bisa mengembangkan kebajikan pada saat ini. Maka pola pikir kita, batin kita berubah. Karena kita menyadari hidup hanya saat ini. transformasi diri di badan kita. Kita bisa terima kenyataan ketika dia berubah. Dulunya bisa jalan, sekarang tidak bisa jalan. Dulunya bisa mendengar, sekarang tidak bisa mendengar. Atau sebaliknya, kemudian transformasi di dalam batin adalah karena menyadari hidup hanya saat ini. Maka saat inilah aku harus isi dengan yang terbaik. Dengan badan, ucapan, dan pola pikir. Kalau kita bisa mengembangkan dua hal ini. Transformasi badan dan batin ini. Dengan memanfaatkan kesadaran pada kekinian. Maka hidup ini akan selalu berbahagia. Karena kita mampu mensyukuri yang masih kita miliki. Dan tidak menyesali apa yang sudah tidak kita miliki lagi. Inilah yang menjadi pengantar pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Semoga Anda bahagia. Dan saya kembalikan kepada Saudara Pony Chandiau. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.